So guys, balik lagi bareng gue, adik Andri Molana di game Aknek Ya, di video kali ini kita akan memberitahukan kepada kalian bahwa sebentar lagi Eh, bukan sebentar lagi ya, malah besok ini ya Besok itu Aknek server EN atau server globalnya ini Bakal merilis event yang sudah, event yang tidak ngotak lagi itu ya Event contingency contract Ya, atau biasa dikenal dengan istilah CC ya Ya, bagi kalian yang belum tahu apa itu event CC Event ini adalah dimana kalian tidak menggunakan sanity kalian Jadi kalian bebas-bebas lah Bebas, mau mabuk sepuas kalian, mabuk-mabukan ya Mabuk-mabukan disini bukan berarti yang negatif ya Sorry ya Kalian akan diberikan sebuah tantangan di setiap levelnya Atau istilah di dalam event CC ini adalah Sebuah kontrak dengan total risiko yang sudah disediakan oleh gamenya Jadi terserah kalian Kalian pun juga bisa memilih risiko-risiko yang tersedia tersebut Oke Dan kebetulan juga di server China ini juga ada CC baru juga CC event baru Jadi ini lebih duluan ya Dan by the way ini CC-nya akan lain daripada IN nanti Karena ini CC-nya yang lain lagi Bukan yang kemarin ya Karena ini udah beda lagi ya Ini yang event CC yang kedua Dan by the way gue akan mendisklaimer juga bahwa penjelasan-penjelasan gue ini adalah Semua ini berasal dari game China ya Berasal dari game server China Jadi misalkan ada perubahan di server IN atau global Ya harap maklumi ya Karena gue ngikut dari server China nya ya Oke Oke disaat kalian sudah masuk itu nanti ada beberapa gambarannya itu kayak gini Event CC itu Bang lampang-lampang ini apa maksudnya bang Oke bentar gue masih belum selesai ngomong ya Sabar sabar Maksudnya ini adalah sebuah kontrak yang akan kalian dapat ya Sebuah misi kalian Sebagai contohnya Ini ada risiko level 1 Seperti tower defense ya Tower defense ya Sorry Ini kita kurangi dulu Nah seperti contoh yang level 1 tower defense Yang mana itu tower defense nya menjadi 1 Jadi otomatis kalian tidak boleh jebol sama sekali ya Oke yang kedua HP atau darah musuh Ini lain ya Yang kedua itu HP atau darah musuh meningkat ya Gue tampilin aja lah Gue tampilin aja Ini gambar numumnya ya Contohnya HP atau darah musuh itu meningkat Lalu risiko level kedua ini ada HP atau darah operator kalian ini diturunkan menjadi 50% Waduh bayangkan Yang kedua itu defense operator kalian diturunkan jadi 70% Ya jadi misalkan kalian memiliki defender-defender Jadi defense nya diturun jadi 70% Oke selanjutnya DP atau operator yang menghasilkan DP point Eh DP point Ya DP point itu singkatannya itu Gue lupa itu apa namanya Pokoknya ujungnya itu pasti point ya Diturunin 50% Contohnya misalkan kalian punya Mertil Mertil itu kan 14 ya Dan selanjutnya adalah deploy operator kalian ini dibatasi sampai cuman 6 operator saja ya Jadi misalkan maksimalnya kalian bisa 6 operator saja Ini kadang-kadang ini ada risiko nya juga ya ada tantangannya juga contohnya ya Dan ketiga ini risiko level ketiga darah musuh meningkat 150% dan masih banyak lagi ya seperti yang ini juga ini gua nggak tahu ini macam-macam lah pokoknya Sudah nggak ngotak ini coi 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 Nah selanjutnya dalam event CC kali ini kalian diberi 2 stake ya 2 stake yang stake pertama ini adalah stake permanen yang ada di atas ini yang kedua ini stake harian yang dimana mapnya ini bertukar-tukar atau apa namanya berotasi ya terus pada tiap harinya ya jadi berpindah-pindah terus pada tiap harinya seperti ini ya Wah bentar nah setiap harinya ini ya Nah berotasi setiap harinya ya Oh ya gua baru ingat ada tambahan lagi yaitu training ground ya nanti kalian bisa menggunakannya untuk latihan juga gua nggak tahu ini di training ground disini dimana gua nggak tahu juga Nah selain itu selain itu selain disitu di fitur-fitur ini juga ada istilah namanya reward juga kalian bisa mengambilnya disini contohnya ini ya gua baru saja kelar ini risiko empat ya Nah ini kita sudah mengambilnya tunggu sebentar ini lama sekali loadingnya pak waduh apa ini kok logo segitiga Nah lanjut lagi kalian bisa menukar kannya ke shop shop kalian bisa menukar kannya ini kebetulan ini ada skin Siapa namanya gua lupa lagi dong Siapa ini gua lupa pokoknya skin itulah dan kalian juga bisa menukarkan kan ke lainnya dan di in itu ada juga skin skin sheet yang negasi ya udah gua sebut di video sebelumnya ya ya pokoknya itulah ya ya mungkin kalian sudah tahu ya Nah selanjutnya gua akan beritahu persiapan apa yang kalian butuhkan termasuk gua sendiri ya yang pertama kalian harus menyiapkan tim yang fleksibel Kenapa karena kalian akan mendapatkan tantangan Seperti yang tidak ada medis tidak ada defender dan bahkan tanah atau battlefield kalian pun juga dibatasi ya yang ada silang-silang itu yang kedua beberapa kontraknya dalam setiap stek ini kalian nanti akan dibatasi jumlah operatornya yang dimainkan ya jadi kalian harus memiliki keahlian dan bisa meng-confer operator satu sama lainnya ya seperti contoh operator defender healing yaitu Saria ner atau yang lainnya ya yang selanjutnya guard ini seperti silver es laplen serta operator dengan art demik ini sangat diuntungkan sangat dibutuhkan juga di event CC ini selain itu Angelina Istina juga sangat diperlukan juga disini ya sebagai untuk mengatur apa namanya pokoknya mengatur memperlambat musuh dan juga mengatur untuk itu apa pokoknya udah gak ngotak lagi dah memang ini game bagi kalian yang nggak mau mundurlah dari sekarang tapi kalau kalian punya omongan coba dulu baru tahu ya gua ancungin jempol ya persiapan CC harian ya di CC harian gua rekomendasikan kalau kalian punya tuh yang pertama Saria ner sebagai medis ya lalu silver es glauces sebagai anti-drone ya anti yang pesawat-pesawat itu ya yang selanjutnya itu venjad dan spesialis sebagai guard kalian ya jadi berganti ya venjad jadi guard ya oke yang venjad disini yang bagus ini sik habis itu teksas mungkin ya habis itu kobe ataupun yang lain eh kobe pula salah bugpipe maksud dua ya bugpipe itu siapa itu operator baru nanti ya semoga saja nanti rilis yang Angelina dan Istina tadi itu sebagai art di meknya ya oke sedangkan untuk sektor 59 pada umumnya adalah satu sampai dua venjad habis itu satu satu defender satu sampai dua art di mek selanjutnya itu kalian harus punya operator spesialis seperti redeploy itu red atau gravel atau phantom atau waifu pun juga boleh lain Phantom itu apa Phantom itu operator baru nanti ya yang selanjutnya sering-sering ya biasanya diperlukan juga disini ya mau sering-sering mustima atau atau silver es pun juga boleh ya oke dan bagian terakhir adalah bahwa map atau stake harian ini mudah maksudnya relatif mudah dan memberikan lebih banyak token atau reward kalian oke mungkin akhirnya itu saja penjelasan dari gua jika ada salah tolong komentar aja dibawah selain itu kalian terserah mau pakai cara sendiri atau mungkin menunggu dari resep dokter kiostin nanti ya oke dah gua ada mengucapkan selamat berjuang kepada dokter-dokter dimanapun anda berada oke gua pamit sampai jumpa di video selanjutnya